Hai balik lagi di Desa Natasha Family Sebenernya kita jujur aja syutingnya di hari yang sama Jadi bajunya masih lagi Kita orangnya jujur sih Kita cari konten aja Iya kita cari konten Jadi hari ini Desa Natasha Family Sebenernya aku sih ya lebih tepatnya Caca Vlog Kita mau makan siang bersama tim DNF Kita mau makan siang bersama tim DNF ya Cuma ada Bintang dan Putri Iya betul Karena Pada Stada Amri Bang Andi ada Kalina Zidan ada Kepuncak Iya Zidan juga punya kesibukan loh Ya sudah Nah jadi kita cuma bertiga aja Dan menurut aku sih ini konten yang seru banget ya Karena jarang-jarang kan kita bisa makan bersama gitu Ini kontennya Dan kita sekaligus mau nge-review salah satu Itu makanan lokal ya Kayaknya udah pada tahun juga sih ya Aku tuh suka banget sama Bu Kris Makanan Bu Kris Aduh itu enak banget sih Restorannya itu restoran Surabaya ya kak ya Iya Dan tapi ayamnya ayam kampung ya Jadi enak banget Dan cabenya go-kill Jadi kita akan mereview si Bu Kris yang harganya oke Tapi tempatnya juga bersih dan rasanya delisioso Kita tunggu saja Ini dia Makan siang manis bersama Team DNF Halo Oke guys jadi ini dia kita mau makan siang bersama Kebetulan ada personil baru ya Ini ada pomak-pomakku si Jira namanya Ada Team DNF kita Ya Ini ketua geng dari DNF Pandora Ibu Putri Ponakan dari Ini ponakan ketua berarti Ponakan umurnya deket banget Dia udah ga muda lagi Oke Ini dia Bu Kris Nah pasti semua udah pernah dong ya makan Bu Kris Putri udah dong ya Ini salah satu makanan yang sering dipusir mas desa juga loh Iya Bener Karena emang selain bau terasinya yang 3 jam ga ilang-ilang itu Apa gue pake sandok aja ya makan Tapi dia emang enak banget sih Betul Nah cuman gue akhirnya bisa ilang kalo cuci tangan Pake apa tau ga? Ya Emang bener-bener ya Bukan sabun biasa Gue cuci tangan pake sabun aesop baru ilang Betul banget ga sih lo Kayak gitu guys Jadi Yang paling sering gue pesen itu adalah ayam penyetnya ya Lu ga pake nasi tau makan ya Oh iya juga sih Gue pikir lo dia Nanti nasi bisa diagul disitu Iya oke Pokoknya yang paling ini banget tuh ayam penyiapnya Ini ayam penyiapnya ini guys Salah itu pasti dia salah Itu juga sih Belum Belum Kok sambalnya beda sih kan ada 2 jenis ya Ini sambal buat si terong Sama aja sih sebenernya sambalnya Cuman kalo punya aku Ini tuh sambalnya yang pedes banget Nah punya Putri kan yang sedeng Aku tuh sambal yang pedes banget Dan pake jeruk limau Enak banget guys ini Masya Allah Jadi dia tuh udah sambal yang lain juga sebenernya Cuman paling favoritnya dia tuh adalah sambal dadaknya ini nih Tuh Liat deh Wow Dari baunya aja udah Oh my god So terasi Oh my god So terasi Sebenernya sih loh Dira ayo kenalan diri dong Oh iya kenalanin dulu dong Masalah baru nih Masalah baru Halo aku Dira Halo aku Dira Gitu Halo aku Dira Kamu siapa nih Yang banyak kaca-cacat Aku Keponakan yang kaca Pasti di komen langsung banyak gitu Instagramnya apa Instagram Putri kan Instagram Dira dong Apa ini Instagram gue Itu tipe-tipe abegin yang sekarang banget Dira Jaksel abis Jaksel abis Jaim abis gitu Oh my god Gitu Jadi ini guys Kenapa aku suka banget sama si ayam bu Chris ini Karena selain harganya yang Hahaha Apa nih Duduknya tuh begitu Jadi guys Kenapa aku suka banget Kalau aku ya gak tau ya Kalau Putri Kalau aku tuh sukanya karena Dia tuh ayam-ayam kampung Jadi tuh lebih gurih, lebih manis Lebih enak lah Terus udah gitu juga harganya oke banget sih Maksudnya untuk makan siang tuh Sama nasi tuh kayak 30 ribu, 40 ribu lah bu Chris ini Terus kalau sama minum 45 ribu lah Ya pokoknya masih 50 ribuan lah kalau makan gitu Terus Kalau pesen online pasti akan ada kenaikan harga gitu Tapi jadi mendingan kalau misalnya kalian mau Buat orang-orang kantoran gitu gitu Kayak pengen makan siang Kalau makan langsung disana tuh Jauh lebih murah harganya gitu Dan satu lagi Cabenya ini endul banget gitu Jadi pedes Tapi bukan yang pedes pahit gitu loh Enak banget buat terus udah gitu Dia ini sambal dadaknya Mentah gak mentah gitu loh Jadi masih ada yang digoreng apa direbus Dia ini kayaknya sama dia Jadi gak yang ini banget Gak yang mentah banget Nah gitu Terus perpaduannya oke Teronnya lengkap banget lagi dia Dia bahkan sampe ada ayam rujak juga Ayam rujak Ada lele Ada rawon juga tuh Kak Ya ada rawon ya Ada empal Ada ikan Wah lengkap deh Nah kalau Putri kenapa? Karena ini Apa ya? Karena pertama bersih sih Kak Iya itu Ini kita gak di-endorse tapi yang beneran Eh iya loh Eh ini beneran kita gak di-endorse Biska Biska Bukan Kalau gak mau Biska disini Bisa Nah kita ini sama sekali gak di-endorse ya Kita baru banget beli di Gojek Ada stroke-nya mungkin kalian bisa lihat Ini stroke-nya Betul Ya ini stroke-nya nih guys ya Tadi sempet bingung kan mau pesen makan apa Terus kayak Ini makanan yang biasa kita pesen Ini makanan yang biasa kita pesen Anak-anak Vindes pun Sering pesen ini gitu Karena Ini makanan yang aman sih Kak Lebih tepatnya kali ya Yes Gak mungkin fail gitu kalau nasi dan ayam goreng Comfort food Betul Iya jadi itu guys Ya Nah kalau Dira Bisa jelasin gak Bisa jelasin gak Dira Kamu Kenapa suka sama si Bu Kris ini Oh belum pernah makan Oh belum pernah ya Berarti Berarti bisa sekalian ya Tes ya Dira Kenapa bisa Apa kamu mau nyobain gitu ya Kayak gimana sih rasanya gitu ya Oke Yuk kita mulai aja Put Ba Gue udah nyolong start Gue udah nyolong start Oke kita mulai ya guys Mulai dari mana dulu nih Kak Ayamnya dulu Kita mulai dari ayamnya dulu ya Karena gue takut tangan gue bau dan habis gue mau pergi ya Kak Gue takut banget sih Ini daunnya aja Ini daunnya aja Agar bisa kalian bisa liat ya Tuh gurih banget Dan dia gak amis sama sekali loh Gimana yang ngolahnya tuh masya Allah sih Nah yang kampung agak susah ya Kak Iya Biasanya kan kayak gini-gini ya Gak usah ayam kampung deh Biasanya tuh kadang kalo pecel ayam Pecel ayam ini agak-agak amis gitu kan Pernah gak sih kalian Lagi anak-anak yang makan Terus munyah di part yang amis Nah itu tuh drop banget Dan ini Alhamdulillah sama sekali Karena bumbunya mereka ya Jadi gak amis gitu Sama kayak ayam berkah Gue juga gak tau kenapa tuh Ayamnya enak banget sih Ayamnya enak banget Dan gak ada part amis sedikitpun Bahkan yang kayak ada lemak-lemaknya gini pun Sebelum kita makan pun tuh gak ada Gak felt gitu loh Menurut gue ayam berkah tuh agak Lumayan pricey loh Kak Iya Karena ayam dia tuh kecil banget Gue baru beberapa Minggu lalu lo makan Dia satu ekornya itu 70 ribuan Sebenernya ini pricey tergantung sih Siapa yang bayar gitu ya Tapi Worth it apa gak ada Iya worth it sih worth it Tapi memang itu Kalo gak salah sih satu ekor 70 Tapi dikit banget Karena itu kan ayam kampung asli Iya Iya Tapi emang enak sih jujur li ya Jujur li enak banget Nah ini ada terongnya juga Iya Tapi beda tipe ya guys Ayam bukri sama ayam berkah Berkah tuh beda tipe ya Karena kalo ayam berkah tuh cabenya juga manis Betul Dia ayam jawa gitu ya Kak Iya Kalo ini kan jawa Ini lebih ke Sunda kali ya Tapi ini dari Surabaya rasurannya kan Iya ya Soalnya pedes loh Maksudnya Orang Surabaya kuat pedes Iya Dan ayamnya Si ayam berkah tuh lebih manis soalnya Ini guys adoninya disini ya Cabenya nih Cabenya nih Kalo sama siapa tuh yang vlogger Kok youtuber Faridya Nurhan ya Oh iya padahal Rampai kayak gini-gini nih Dia kuat banget Kak Kuat pedes banget Oh si itu juga keren banget ya Bener-bener pakan cabenya kuat banget Dir Jaim banget ya Dira suka pedes ya Kak Hmm Kurang padang Makanya sih sayang Ih botrasi tuh tangannya Gue gak menyetur sambalnya pake tangan Nah Ini Dia juga ada Bakso gorengnya Ini bakso gorengnya endul banget Sumpil Cobain deh Ya sebenernya bakso gorengnya sih Bakso goreng biasa ya Ya aja sih ya Tapi tetep enak Ini menurut gue enak sih Lu suka terong gak? Suka sih Suka banget Putri mah terong Iya Eh gimana sih konteksnya Ada apa sih Put sama terong Lu gak biasa aja sumpah Bintang aja tuh Gak suka Eh embe jatoh terongnya Ya sebenernya bakso nya sih B B aja sih Cuman Oke lah Tuh Lu jadi food blogger aja lah Kak Yang kayak mukbang-mukbang gitu Iya gue tuh suka soalnya food sebenernya Makanya suka nontonin kan masalahnya Iya nih ya Jadi nanti lu collab sama istrinya jadi cabur Kak Iya Iya sumpah Iya Tapi kalo ngeliatin dia makan Pengen sih Apalagi kalo dia makan bakso Bakso-baksoan Iya Spesialisasinya bakso Hmm Tapi cabenya dia parah loh Kak Parah banyak banget Iya kok dengan hati perutnya kayak Makan kayak gitu Gila sih Gila nih Nih Terus semuanya Hmm Kayaknya yang nambah Hmm Sekarang yang menggambar Hmm Hmm Menggambar yang berwarna Hmm Nek banget nih ya Lihat Oh Terongnya Tuh Oh Terus terongnya tuh bukan yang Pahit-pahit Keras gitu loh Lembek Bener-bener Gurih juga ya Dibikin gurih juga kayaknya sama dia Nih Lihat orang makan jadi pengen juga deh Iya nih Mau ngeras Kak Hmm Hmm Memang lu udah gak diet Kak Oh jelas enggak Karena berat gue masih bertahan buat Hmm Emang Mas Desa udah makan nasi lagi gitu kan Iya kan Anggucuekan gitu Apaan ya terakhir Terakhir dia makan musang Waduh Musang Iya itu yang bikinin si Pak Ferli Enak banget lagi musang Ih gue Gue lebih kesedih sih Oh kasihan Karena berbahaya gitu Aduh Dan Ini tuh jeruk limonnya sampe bener-bener diulek juga sama dia gitu loh guys Dan gak pahit ya Kak Gak pahit Iya misalnya Jeruk limon Hmm Wah jeruk limon Hmm Suka jual konteks ya Nah ini Apa bakunya Gimana Kalian Kalian kangen gak sama ayah aku Oh my god Emang abisnya kangen sama ayah Kangen lah itu aja sendiri Oh Ibu kangen gak? Hmm Gimana Dira? Mungkin Dira mau ngasih komen gak? Ya kan baru pertama kali nyobain Lihat Ya bener-bener Enak banget Enak banget Kenapa kita gak pesen ya? Ya dulu ya Kayaknya gue selalu pesen sih Cuma pas ada dia Pesena yang berkah Yang berkah Iya Enak banget kan Cabainya juga kan Nah Kak Dira kok sama Papa Putri gak pake kudung nih Gua aja yang pake kudung Oh enggak ya gapapa Kan semua orang itu berproses Kamu juga gak pake kudung? Oh iya juga Oh iya juga sih Pokoknya nih kalo misalnya kalian lagi pengen makanan yang kayak pedes-pedes Terus gurih Terus enak Kenyang, murah, bersih Buklit sih menurut gue Oke banget sih Lebih enak lagi kalo makan di sana sebenernya Di Fatmawati Dia tuh kalo gak salah ada dua atau tiga gitu deh Cabangnya Ada yang di Fatmawati Kalo di selatan Di Akut deket kampus gue dulu Kak Ada juga ya? Sama ada juga di BSD Buat temen-temen yang tinggal di Bintaro, Tangerang Itu dia juga ada Kan tempatnya bersih ya Kak Hmm Shay ada loh Kan dia rumahnya di Bintaro, Nidira Oh Kalo mau gojek bisa Shay Ada bu Kris di BSD Cus Sana Ajun Enak banget Hmm Insya Allah sih Sebenernya lu bikin kayak gini tuh pasti bisa Kak Ini kan masakan rumahan Iya sih Tapi rasanya pasti beda Beda Cabenya sih Kenapa bisa gitu ya Dia tuh pasti kayak udah punya formulanya gitu loh Hmm Ya sama aja kalo kita bikin es kopi susu sendiri Kak Hmm Rasanya Beda kan? Pokoknya aku gak tau kenapa ya Sambel-sambel restoran yang kayak gini-gini nih yang Taste-nya udah enak banget gitu pasti Gimana ya bikin sambel kayak gini yang Persis gini tuh pasti beda deh Asli beda banget Gak tau kenapa Kalo misalnya temen-temen pada suka konten makan-makan Kita akan lanjut ya guys Untuknya kita akan mereview yang lainnya Iya Mungkin akan review coffee shop kali ya Put Karena kan aku suka banget ngeliatan-ngel coffee shop Jadi Sehari bisa berapa deh kalo ke Bandung? 2 Kak 5 Wah ya? Tunggu lah lu Kak Lumpah Lu gak asam lambung apa? Asli dari itu gue minum kopi semuanya Lu lama banget tapi berarti kuat juga ya Berarti kuat pedas, kuat kopi Kuat pedas, kuat pedas Karena gue udah pernah masuk ke rumah sakit Aduh 3 kali Gara-gara kopi Gara-gara ini rawit Gara-gara kopi rawit Kok lu gak trauma sih? Tapi udah lama banget Jadi kayak gue selama gak gue gadoin Karena dulu tuh gue gadoin put cabai Jadi misalnya cabainya udah tinggal cinta segini nih Lauknya udah habis sama nasinya udah habis Itu gue gadoin Gue gue abisin gitu sampe bersih Nah kalo sekarang ya udah gak apa Gue pernah makan pedas Tapi gak yang gue Sebenernya pake nambat gitu Iya lah Lumayan alhamdulillah udah gak pernah kambuh lagi Karena gue setiap gue lambung gue bermasalah Anak rawit ini Pasti gue tuh yang udah sampe disuntik gitu loh Put Oh iya Yang harus nunggu berapa menit dulu Supaya gasnya ilang kan Harus nunggu kentut Nah udah sampe kayak gitu sampe parahnya Kekuatan gue terhadap pedas tuh berkurang Gara-gara gue asam lambung kak Tadinya gue tuh kuat Makan cabai segala macem Terus gara-gara asam lambung Gue jadi trauma deh Kayaknya diri gue jadi gue gak berani tuh kak Iya sih Kan gue cupu banget Penyakit asam lambung gak ya kak? Masih sakit banget Dan itu Sebenernya kan harusnya penyakit orang tua ya Setiap gue asam lambung pasti Mas Desa gitu Lu masih muda asam lambung Kayaknya kak Sekarang kayak lagi lumrah banget kan Penyakit millenials kak Gara-gara es kopi susu kali kak ya Sama lifestyle kan lu kayak kerja sampe malem so sibuk gitu kan Makanan sih Baru banget makanan Dan sebenernya lebih enak lagi kalo makan disana tuh Aduh minumnya es teh manis guys Dan lu gak tau kenapa ya es teh manis di tempat Di restoran tuh yang beda Di restoran tuh suka kayak lebih enak gitu loh Bener Dan lebih bening gak tau kenapa ya Itu karena dibuatin Kau juga? Oh iya say Masaknya lebih enak soalnya kak Es teh manis aja jadi enak Tapi ada beberapa juga Es teh manis yang Gak Ya misalnya yang Yang terlalu manis juga Gitu apa gimana Gitu pun juga males sih Nah cuman kalo ini tuh enak banget Dibu Kris Ya emang karena semuanya udah enak sih ya Sekali lagi nih gak di endorse ya Kita kayak endorse tapi soft selling gitu loh kak Iya 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 Ini gak di endorse sama sekali sumpah Emang kita doyan Tapi kalo disuruh milih antara ini atau KFC Gue pasti akan memilih ini sih kak Walaupun kadang-kadang mau juga sih KFC Iya tapi Lo kalo KFC MACD lu pilih mana? Gue Gue MACD spicy Gue KFC original tapi Oh iya sih itu juga oke MacD spicy juga enak banget Tapi kalo KFC original tuh harus kalo kita pengen Bener-bener gak kak Asinan rasanya Kalo enggak yaudah gitu Kalo enggak kayak Ya udah aja gitu Tapi MACD spicy enak banget ya put Tapi pedes lho put Tapi enak juga Awe kak Awe tuh ada yang Apa namanya ya Aroma apa gitu Enggak tapi Awe itu Kenapa sekarang udah gak terlalu enak menurut gue Karena cabenya udah berubah Kalo kalian pencinta Awe dari dulu Awe tuh dulu sambelnya yang bener-bener matah banget Kayak blibis Kayak blibis Bener Sekarang udah beda Kayak sambelnya berduk Iya dan yang bikin enak sih Awe tuh sambelnya Tapi ayamnya tuh best Enggak dek Sambelnya yang bikin enak Sumpah Tapi Awe tuh lebih mahal daripada yang lain Itu doang sih Soalnya cabenya itu ada pas jaman lo belum lahir Biasanya berubah Pas gue SMP cabenya berubah Udah gak kayak gitu lagi Sob di Awe aja enak kak Padahal sob begitu doang kan Bener-bener enak Iya aduh dulu tuh enak banget Bener-bener Dan kalo kalian pernah Hidup di jaman-jaman KFC Masih ada sob jagung Sob jagung keringi Bintang udah pasti enggak Sampai sekarang masih ada kak Tapi beda put Sob jagungnya sekarang udah di Remix Remix Ke TikTok Kan itu kan kalo dia namanya creamy kan Corn creamy kan Nah waktu jaman gue Waktu gue masih TK Sampai TK doang sih Habis itu udah berubah udah gak ada Dia sempet vakum tuh gak ada Si sob jagungnya gue Apalagi banget berasa Saham KFC Nah tapi dulu tuh nyokap gue Selalu kasih gue Makanan tuh pake sob jagungnya KFC Dulu tuh kayak gitu Krim sup tapi gak se creamy ini Ini kayaknya dia udah Udah remiu lagi deh kayaknya Kalo yang sekarang Tapi mirip-mirip lah Nah kalo dulu tuh sob jagungnya bener-bener Wah enak banget sih Put Gak se creamy itu Enak banget Gue selalu makan pake itu dulu Ih lama-lama abis ya Enak banget loh Nah buat temen-temen Yang mau Apa namanya Kita nge-review makanan-makanan lagi Boleh banget nih Di komen Kalian ngasih Rekomendasi kita Untuk kita review Misalnya Entah itu makanan berat Atau mungkin dagangannya Yang mau kita review Juga bisa ya Put ya Boleh DM Kacaca atau DM gue boleh DM Putri Ya Sudilah empat Mungkin bisa follow Putri Ting-ting disini ya Oh iya Instagramnya Putri Nah disiting gitu Mau follow Dira disini Indira Indira Yang kalo posting Soalnya gak ada foto Gak ada foto Oh sekarang udah ada fotonya ya Dulu gak ada fotonya soalnya gak jelas Sama aku tuh pengen banget ya Put Nge-review Makanan yang aneh-aneh gitu loh Yang kayak Musang goreng Omakase Yang di Guresu Aku udah cobain Enak banget Duh kalo boleh di Nantik kesana deh Ternyata aku dulungin Susi Tapi makanan Jepang Punya Kak Angka Iya Punya Kak Angka Itu Jadi kita kayak omakase gitu Dine-in gitu Makanannya tuh Kayak ada 12 menu gitu Put Ternyata sampai 13 menu Termasuk udah dessertnya Tapi kayak Sebenernya Menariknya adalah Si Guresu ini tuh Kayak memperkenalkan Makan dining itu tuh Gak perlu mahal Karena diningnya cuman 300an gitu Oh iya 1 orang Iya 1 orang Tapi kayak menu nya banyak banget Dan experience nya ya Kak Iya Jadi pokoknya sekali lagi Temen-temen Sekian ya review kita Soal Dukris Jadi gimana Put Nilainya dari 1 sampai 10 Di mana gue 8,5 Gue 9 9 Oke karena Kalo kata Desta Youtuber Di dunia ini Gak ada yang sempurna Jadi 9 Oh iya lagi-lagi kita tegaskan Ini kita makan pake tangan kanan ya guys Oh iya Ya Seperti biasa Ya kan Ntar kan netizen semua kayak gitu Ini tangan kira atau tangan kanan Itu tangan kanan Itu tangan kanan Oke Itu aja Sekali lagi jangan lupa Buat temen-temen yang mungkin punya Rekomendasi tuh Rekomendasi Terus kita harus cobain apa lagi Terus kita harus cobain apa lagi Boleh banget Terus Langsung komen aja disini Atau buat temen-temen yang Dagangannya pengen di review sama kita Bisa DM langsung Ting ting Mbak Putri Ya Kenapa gue kasih di DM Kita akan kurasi mana yang Cocok yang akan kita review Oke Oke deh Saya dengan Cacau Club Saya Putri Kruvindes Saya Gira ponaskan kacau Saya Saya Rato Miska Sampai ketemu lagi di Desa Natasya Family Daday Daday Hai Tunggu Tunggu